Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan Sebagaimana kita beribadah di gedung gereja Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai Sama seperti kita di gereja dan tidak makan dan minum selama beribadah Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung Seperti waktu duduk dan berdiri saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja Atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar Menggunakan mobile banking atau e-wallet Atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai Siapkan diri, siapkan hati Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemasmur Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak Melalui akun Instagram, Facebook, dan Youtube GKKB Jemaat Pontianak Jommeat Pontianak Manger Jumlah Terima kasih telah menonton 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 Kuasa menonton Terima kasih telah 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 menonton Yesus Tuhan Terima kasih telah menonton Yesus Tuhan Yesus Tuhan Terima kasih telah menonton Terima menonton Yesus Tuhan Terima kasih telah menonton Yesus Tuhan 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 Segenap jiwaku Kurenungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu yang Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan hatimu Aku mengasihi Engkau Yesus Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Kurenungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Tujuan hidupku Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Dan kami ingin Dan kami ingin merenungkan firmanmu Siang dan malam Kami ingin menjadi pelaku firmanmu Menjadi saksimu Di tengah dunia ini Tuhan Kiranya Inilah kami Tuhan Anak-anakmu Tolonglah kami Untuk mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Hanya di dalam namamu Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Seorang anak merasa Seperti dipekerjakan Di rumahnya sendiri Setiap hari disuruh mamanya Menyapu Mengepel Mencuci piring Huh Memangnya aku pembantu Aha Aku akan buat perhitungan Dengan mama Lumayanlah Buat nambah uang jajan Dan Gak semahal Kalau mama pakai Asisten rumah tangga sih Nih Menyapu Sepuluh ribu Mengepel Dua puluh ribu Mencuci piring Hmm Lima belas ribu aja deh Melipat baju Ah gampang Lima ribu Lima ribu Menjaga adik Dua puluh ribu Oh iya Beli barang di warung Sepuluh ribu Total-total Delapan puluh ribu per hari Hmm Lumayan Lumayan Anakku 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 Mengapa Kamu sampai berpikir Seperti ini nak Hmm Aha Terima puluh lima hari Seperti ya harga kos-kosan lah Sembilan puluh juta Sembilan puluh juta Sampai di sini Totalnya Lima ratus dua puluh enam juta Lima ratus ribu Hmm Mama rasa saat ini Kamu belum mampu membayar Uang sejumlah ini Baiklah Mama gratiskan uang sekolamu Uang jajanmu Uang pakaianmu Uang transportasimu Dan uang-uang lainnya Kamu cukup membayar Lima ratus dua puluh enam juta Lima ratus ribu Ah Betapa jahatnya pikiranku Aku merasa sudah dipekerjakan Sehingga aku harus menerima bayaran Padahal sebenarnya Mama papa bekerja Dan berkorban Jauh lebih banyak Dari aku Maafkan aku ma Tidak sepantasnya Aku hitung-hitungan Dengan mama Nah dedik Begitulah Kalau kita mau hitung-hitungan Dengan orang tua kita Kita merasa bahwa Kita sudah berkorban Banyak sekali Kita sudah sepertinya ya Rugi Karena aku harus begini Melakukan ini Melakukan itu Tapi Begitu dibandingkan Dengan apa yang orang tua Sudah lakukan kepada kita Kita menjadi sangat malu Mungkin kita juga seperti ya Seperti temanmu yang tadi Di drama itu tadi ya Di foto itu tadi Itu baru hitung-hitungan Dengan orang tua Bagaimana kalau misalnya Sekarang kita bicara Tentang hitung-hitungan Dengan Tuhan Coba hitung-hitungan Dengan Tuhan Coba ya Nah kakak dapat data ini Dari internet Apakah benar Angkanya seperti ini Atau tidak Kakak rasa Kurang lebih seperti itulah ya Kalau dapat diskon Bisa lebih murah Kalau orang yang naik Karena harga Bisa lebih mahal ya Kira-kira Satu tubuh kita ini Kita kan diberi Tubuh ini oleh Tuhan ya Dengan segala organ Tubuh kita Kira-kira sebenarnya Berapa sih Yang sudah Tuhan Berikan kepada kita Kalau itu Diuangkan ya Nah ini Ini lucu-lucuan Tapi benar ya Kornea mata Kornea mata kita ini Harganya 298 juta Paru-paru 4M ya Teman-temanmu yang terlibat Perekaman aja Kaget ya Hah ini mahal ya Paling mahal Ini ya paru-paru ya Mungkin ya Kita sekarang juga Baru tahu gitu ya Ginjal kita Ada dua ya Ginjal kita itu 2M Wah ampun Kaya sekali aku ternyata ya Hati kita itu 2M Hati ayem baru berapa 3 ribu ya Hati kita 2M Jantung kita itu 8 miliar 8M Tengkora 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 kita ini Organ ini Harganya 99 Juta Wah sekian Ini masih ada nih Semua dibulatkan ya Tulang Tulang-tulang kita ini Harganya 71,5 Juta 71 juta Sekian Betul gak ya Nah kira-kira Begitulah ya Oke Kalau dijumlakan total-total Ini baru bicara Organ-organ tubuh kita aja Ditotal-totalkan itu Semuanya ada 17,2 miliar 17,2 miliar Ini kita dapat Cuma-cuma Dari Tuhan Semua orang Mau baik sama Tuhan Gak baik sama Tuhan Ya Percaya Tuhan Gak percaya Tuhan Pokoknya begitu Kita ini diciptakan Dan dilahirkan Tuhan sudah memberi Sekitar 17,2 M loh Untuk kita Tapi apakah Hidup kita ini Yang kita terima dari Tuhan Hanya barang ini aja kah Tidak ya Misalnya lagi kita butuh Oksigen yang kita hirup Oksigen di rumah sakit Katanya 25 ribu Per liter 25 ribu rupiah per liter Satu hari kita butuh 2.880 liter Per hari Terus bukan hanya butuh oksigen Nitrogen 9 ribuan Per liter Harganya Satu hari Kita butuh sekitar 11 ribuan Liter Per hari Untuk oksigen Sama nitrogen aja Kalau dijumlahkan Itu ada 185 Juta Bukan 5 juta 185 Betul ya Oke Kakak ini Tidak bisa hitung Angka besar-besarnya 185 juta Per hari Per hari Hanya untuk oksigen Dan nitrogen Ini loh yang kita punya Dan bukan hanya ini Kita masih punya Kita masih butuh Banyak hal-hal yang lain lagi Apalagi Misalnya Biarpun kakak sudah sebut Banyak ini Sebenarnya Tuhan memberi untuk kita Jauh lebih banyak lagi Apa itu Pemeliharaan Kita ini Dipelihara oleh Tuhan Setiap saat Dengan kualitas Yang terbaik Itu Kalau diuangkan Berapa kak? Kalau diuangkan Tidak terhingga Kita mendapat Penghiburan dari Tuhan Waktu kita sedih Kita dapat Penghiburan dari Tuhan Berapa itu? Kalau kamu sedih Galau Aku Aku bosan nih Aku mau nonton Kamu pergi ke bioskop Berapa misalnya gitu ya Nah kamu dapat Penghiburan sejati Dari Tuhan itu berapa? Tidak terhingga Kita dapat Apalagi dari Tuhan? Penebusan Ditebus oleh Tuhan Berapa harganya? Tak terhingga Uangmu sebanyak Apapun Kamu tidak akan bisa Dapat penebusan Dari orang lain Tidak ada orang Yang sampai Mau memberikan Nyawanya Untuk kamu Dan dia itu Tidak bersalah Dianggap bersalah Seperti itu Tidak ada orang yang mau Tak terhingga Tidak bisa Kamu mau sogok Siapa suruh lakukan itu Tidak mau dia Atau dia mau pun Tidak berlaku Penebusan yang dia berikan Untuk kamu Terus apalagi sih Kita dapat dari Tuhan Jaminan Kalau orang hari ini Masuk asuransi itu berapa Harus bayar premi Sekian lama gitu ya Kalau kita dapat Asuransi dari Tuhan Jaminan dari Tuhan Apa jaminannya? Pertama Kita dapat jaminan Hidup yang kekal Hidup yang kekal Nanti setelah meninggalkan dunia ini Kita tinggal di rumah Bapak di surga Berapa itu? Harga rumah yang paling bagus Di muka bumi Berapa? Kamu sebutlah Berapa M kah? Berapa T kah? Kalau rumah di surga sana Itu jauh lebih indah Lebih mulia Kekal Tidak rusak-rusak punya Jadi itu Berapa yang kita butuhkan Kalau mau hitung-hitungan Mau diuangkan Tidak terhingga Terus apalagi Suka cita Bukan bahagia Aku dapat handphone baru Aku bahagia Sebentar ya bahagia Tapi kalau suka cita itu Terus menerus ada Di dalam diri kita Itu kita dapat dari Tuhan Dan semua ini Ini adalah jaminan Artinya Pasti punya Berapa yang kita dapat Dari Tuhan? Kalau kita bicara Hitung-hitungan dengan orang tua Malu aku Yang aku lakukan Tidak seberapa dibanding mereka lakukan Hitung-hitungan dengan Tuhan Lebih malu lagi aku Tidak bisa sebut Tidak bisa ngomong Karena yang Tuhan berikan untuk kita Itu jauh-jauh lebih besar lagi Nah kita ingat Rasul Paulus Minggu lalu Kita sudah melihat ya Belajar Masih ingat kan Janggut-janggutnya Rasul Paulus itu ya Yang diperankan oleh pengkotbah kita kemarin ya Rasul Paulus itu Dia bertobat Dia percaya kepada Tuhan Tapi Percayanya Bukan sembarang percaya Percayanya adalah Kualitas A Dia bertobat Sungguh-sungguh bertobat Nampak dari Buah pertobatan dia Hidupnya sungguh berubah Nah hari ini kita mau melihat Kita belajar firman Tuhan hari ini Tentang Pelayanan yang gak neko-neko Pelayanan yang tidak Hitung-hitungan Gitu ya Belajar dari Rasul Paulus Setelah dia percaya Bertobatnya sungguh-sungguh Kemudian dia mau Melayani Tuhan Dan melayaninya itu juga Sungguh-sungguh All out dari dirinya Apa yang dia bisa Apa yang paling bagus Dia lakukan Untuk Tuhan Nah Rasul Paulus Kita tahu Dia adalah Penulis kitab Yang paling banyak Dalam Alkitab kita Dia menulis 13 kitab Dalam perjanjian baru Terus dia melakukan Perjalanan misi Perjalanan Dari satu kota Ke kota lain Dia mendirikan Jemaat di sana Memberitakan Injil Orang percaya Mereka menjadi Satu gereja Satu jemaat di sana Terus apalagi yang dia lakukan Dia melakukan Pelayanan-pelayanan ini Di dalam semua ini Bukan mudah loh Dia menghadapi Banyak tantangan Padahal Kalau kita ingat Masa lalu dia Ih ini seorang yang jahat Waktu dia udah Berubah Bertobat Percaya Tuhan Mau melayani Tuhan Mungkin kita pikir Waduh ini Nggak bakal tahan lama nih Apalagi kalau ada tantangan Tapi buktinya Nggak Ya Nah coba kita Kalau kita mau dapat gambaran Seperti apa sih Kesulitannya Tantangan yang dihadapi Dalam Pelayanan itu Nah coba kita dengarkan Pengakuannya Rasul Paulus Apakah mereka Pelayan Kristus Aku berkata Seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak Berjerih lelah Lebih sering Di dalam penjara Diderah Di luar batas Kerap kali Dalam bahaya maut Lima kali Aku disesah Orang Yahudi Setiap kali Empat puluh Kurang satu Pukulan Tiga kali Aku diderah Satu kali Aku dilempari Dengan batu Tiga kali Mengalami Karam kapal Sehari Semalam Aku terkatung-katung Di tengah laut Dalam perjalananku Aku sering Diancam Bahaya banjir Dan bahaya Penyamun Bahaya Dari pihak Orang-orang Yahudi Dan dari pihak Orang-orang Bukan Yahudi Bahaya Di kota Bahaya Di padanggurun Bahaya Di tengah laut Dan bahaya Dari pihak Saudara-saudara Palsu Aku banyak Berjerih lelah Dan bekerja Berat Kerap kali Aku tidak tidur Aku lapar Dan dahaga Kerap kali Aku berpuasa Kedinginan Dan tanpa Pakaian Dan Dengan Tidak menyebut Banyak hal lain lagi Urusanku Sehari-hari Yaitu Untuk memelihara Semua jemaat-jemaat Nah adik-adik Pernahkah Kalian Merasa Malas Malas Melayani Tuhan Eh kamu ikut Kurdong Ikut Ainos Choral Nyanyi Eh kamu Ini ya Kamu kan pandai Main musik ya Kamu mau gak Teribat pelayanan Hah Harus latihan Satu minggu Berapa kali Malas ah Aku capek ah Aku sebenarnya Semangat kak Tapi ya Jangan macam-macam Aku ini Melayani Ini tak dibayar loh Tapi Mereka itu loh Teman-temanku Masih mau buat Aku kecewa lagi Aku udah sakit hati Aku mau mundur Mungkin ini adalah Macam-macam kondisi Orang-orang yang Melayani Tuhan Apakah kamu pernah Mengalami Yang seperti ini Kemudian Kamu pernah gak Berpikir Sampai mau Mundur saja Udah lah Awalnya sih Aku mau Aku pikir Pelayanan tuh Teman-teman Semua baik-baik Melayani Tuhan Pasti diberkati Tuhan Ih akhirnya Aku kecewa nih Ketemu sesuatu Masalah Pernahkah Berpikir Mau mundur Saja Rasul Paulus Dia bisa begitu All out Dalam melayani Dan dia Tidak mundur Waktu ketemu Kesulitan Dia gak berpikir Aku mundur Tidak Tapi waktu ketemu Kesulitan Dia akan berusaha Selesaikan masalah ini Kesulitan ini Terus bersandar Kepada Tuhan Dan dia terus maju Tidak ada kata mundur Kenapa bisa begitu Nah ini jawabannya ya Di dalam 1 Korintus Pasal 15 1 Korintus 15 Ayat 8 Sampai 11 Kakak bacakan Ini rahasianya Dia begitu Tidak perhitungan sama Tuhan Melayani Dan dia tidak pernah Berpikir mundur Ayat 8 Dan yang paling akhir Dari semuanya Ia menampakkan diri juga Kepadaku Sama Seperti Kepada anak yang lahir Sebelum waktunya Karena aku adalah Yang paling hina Dari semua rasul Bahkan tidak layak Disebut rasul Sebab aku telah Menganiaya jemaat Allah Tetapi karena Kasih karunia Allah Aku adalah Sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia Yang dianugerahkannya Kepadaku Tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja Lebih keras Daripada mereka semua Tetapi Bukannya aku Melainkan Kasih karunia Allah Yang menyertai aku Sebab itu Baik aku Maupun mereka Demikianlah kami mengajar Dan demikianlah Kamu Menjadi Percaya Disini loh Nampak Rahasianya Ketahuan Rahasianya Paulus Apa yang membuat dia Begitu All out Memberi dirinya Untuk Tuhan Yaitu Dia Sadar diri Dia tahu Siapa dirinya Aku ini dulu Siapa Aku adalah Yang paling hina loh Dari semua rasul Hidupku itu Begitu buruknya Bahkan Sekalipun aku sudah Bertobat dan bertobat Sungguh-sungguh Aku masih merasa Tidak layak Disebut rasul Sebab aku Aku ingat Dosa aku yang dulu itu Aku sudah Menganiai jemaat Tuhan Dia tahu dirinya Siapa Dan satu lagi Yang dia tahu Dia tahu Dia sudah menerima Kasih karunia Dari Tuhan Seorang yang Jalannya menuju Kepada Kebinasaan Seorang yang Jalannya keliru Tetapi Dia mendapatkan itu Dari Tuhan Sekarang Diluruskan Jalannya oleh Tuhan Dia menjadi Seorang yang Berpengharapan Seorang yang Pasti Hidupnya Di dalam Tuhan Baik hidup sekarang Maupun hidup yang akan datang Terus Dia tahu dirinya Siapa Dan dia tahu Dirinya adalah Orang yang sudah Dapat anugerah Begitu besar Dari Tuhan Dan sekarang Karena itulah Maka Dia bilang Aku telah bekerja Lebih keras Daripada mereka Semua Ini bukan sombong Kita harus lihat Konteksnya Dia mengatakan Aku memang Sangat buruk dulu Aku dapat Anugerah Tuhan Karena itu Aku sekarang Bekerja Lebih keras Dari mereka Semuanya Jadi apa yang Membuat Rasul Paulus Menghadapi tantangan Begitu banyak Tadi itu Dan dia tetap Maju Tetap Giat melaini Tuhan Karena itu Tahu siapa dirinya Dia orang berdosa Dia dapat anugerah Dari Tuhan Dan dia mau Terus maju Adik sekalian Hanya orang Yang telah Menerima Anugerah Tuhan Hanya orang Yang telah Menerima Anugerah Tuhan Dan dia sadar Betul-betul Dia sudah terima Anugerah Tuhan Hanya orang Seperti ini Yang dapat Bekerja Melayani Tuhan Dengan tidak Neko-neko Tidak hitung-hitungan Melayani itu Berarti menjadi Pelayan Berarti menjadi Orang yang rendah Orang yang menempatkan Posisinya itu Begitu rendah Kalau dia sadar Dia ini sudah Beruntung sekali Sudah dapat Semua Dari Tuhan Dan sekarang Dia mau Berikan untuk Tuhan Nah orang kayak gini Baru dia bisa Tidak hitung-hitungan lagi Kenapa Mau hitung Apa lagi Mau hitung Untung rugi Apa lagi Coba ingat-ingat Yang kamu terima itu Tuhan bayar duluan Nah di muka Sebelum kau kerja Tuhan sudah bayar dulu Untuk kamu di muka Dan itu Sangat-sangat Tidak sebanding Anugerah Tuhan Begitu besar Yang kita lakukan Yang kita rasa Sudah sangat besar pun Ternyata itu Masih sangat-sangat sedikit Dibanding Apa yang Tuhan Lakukan untuk kita Adik-adik Dikasi Tuhan Kalau kamu melayani Tuhan Saat ini Apa alasanmu Melayani Tuhan Apa yang membuat Kamu itu Mau Melayani Tuhan Kamu terlibat Tim musik Mungkin ya Terlibat Pujian Singer WL Apa yang membuat Kamu mau melayani Tuhan Aku disuruh Mamaku Katanya kan Aku dari kecil Suka nyanyi Temanku bilang Suaraku kan bagus Apa yang membuat Kamu Waktu dulu ya Masih ibadah on site Dijadwalkan Menyambut anggota Datang Halo Shalom Selamat hari minggu Selamat pagi Kenapa kamu mau Aku senang Ketemu banyak orang Aku ini orang extrovert Aku memang suka Ketemu-ketemu orang Oke Kenapa kamu itu Habis glow Kamu itu Mau melayani Jadi guru sekolah minggu Aduh kak Lucunya Anak-anak itu Semua ini Bisa awalnya Membawa kita Mau melayani Tuhan Tapi semua ini Bukan alasan yang kuat Bukan alasan yang kuat Kalau alasan seperti ini Nanti Kamu mudah mundur Nanti Kamu mudah Hitung-hitungan Aku sudah memberi Begitu banyak Dengan suka cita datang Eh ternyata begini Tidak bisa Alasan sebenarnya Harusnya adalah Karena Tuhan Sudah memberikan Yang jauh lebih besar Oke Dalam pelayanan ini Ih aku ditegur Buat pelayananku bagus Tak dipuji Jelek Ditegur Aku rasa Mau mundur saja Tapi kalau kita ingat Alasan aku adalah Harusnya Karena Tuhan sudah memberikan Yang jauh lebih besar Oke Dia buat aku kecewa Tuhan tetap memberikan Yang jauh lebih besar Sudah aku terima Oke Dia hina pelayanan aku Dia ngatai-ngatai aku Yang tak baik Aku susah kerjasama Dengan dia Eh tapi Tuhan Tetap sudah memberikan Yang jauh lebih besar Untuk aku Maka kita akan Tetap berdiri Dengan tegak Kita akan terus Melayani Pekerjaan Tuhan Karena Tuhan sudah Memberikan yang paling Baik untuk kita Nah jadi sekalian Kakak mengundang Satu koko Kita mau tanya-tanya dia Dia adalah seorang Yang juga sudah terlibat Dalam pelayanan ya Nah kita persilahkan Maju ke depan Nah ini coba Perkenalkan Halo Perkenalkan diri ya Oke Nama Aku Aki Ari Pengurus di Globe Bidang Prasarana Dan sarana Lalu juga Bagian dari Tim IT GKKB Oke jadi Ko Aki ini Melayani Tuhan Sebagai pengurus Globe ya Kemudian dia Melayani juga Dalam bergabung Dalam tim IT ya Oke kira-kira Ko Aki bisa kasih Gambaran gak Seperti apa sih Tugasnya Pengurus Globe Bidang sarana Tadi ya Terus pelayanannya Dalam tim IT Itu seperti apa Nah bisa Jelaskan Kalau di pengurusan Aku berkoordinasi Dengan Ko Riki Itu melengkapi Kebutuhan musik Lalu mungkin LCD Kamera Segala macam Nah kalau untuk di Tim IT Aku Masuk dalam bidang Video Jadi aku Shooting dan editing Sibuk gak Ko Ke kira-kira Eh bukan kira-kira Dia sudah ngalami Selama ini Sibuk gak Kuliah Kerja Lalu pelayanan Kuliah Kerja Pelayanannya Pelayanannya berapa sering sih Pelayanannya Berapa durasi waktunya Kalau untuk sekarang ya Kalau dulu kan Sebelum ibadah online Aku glow 1 Glow 2 Harus datang Nah kalau untuk ibadah kamis 2 jam sebelum ibadah Perekaman Sudah harus datang Lalu Jumat Sama Sabtu editing Jadi editing di rumah Di rumah Di rumah ya Makan waktu berapa lama tuh Kira-kira butuh Berarti dari kamis Malam Jumat full 1 hari Sampai Sabtu pagi Biasanya Jadi full 1 hari ya Bangunnya jam berapa Kalau Sabtu pagi Tergantung gak Jam 7 Jam 7 Jam 8 Jam 10 Udah pasti bangun Udah Udah pasti selesai Oke Kakak sih ada dengar ya Biasa ya Jifus-jifus nih Adik-adik kita nih Selama libur ini Beberapa yang kakak tau ya Yang dengar tuh Bangun jam berapa Alah kak Jam 9.30 Ibadah aku belum bangun Kamu belum bangun Ternyata ada orang Yang sudah menyiapkan Ibadah untuk kamu Orang mempersiapkan Pelayan-pelayan ini ya Pelayan-pelayan yang mempersiapkan ini Sudah bangun awal-awal ya Harus mempersiapkan Untuk kita semua ya Kita bersyukur Berterima kasih Ada seperti koake Yang mau melayani Tuhan ya Oke mungkin Bisa sampaikan juga Pelayanan selama ini Apa selalu indah Selalu suka cita ya Atau ada suka dan dukanya Nah kalau di pelayanan Mungkin teman-teman yang pelayanan Juga merasakan ya Sukanya itu Ketemu kawan-kawan baru Lalu keseruan dalam Mempersiapkannya Lalu hari hanya Lalu kenangannya juga Itu membuat kita suka cita Nah itu dukanya pasti Kelalahan ya Lalu juga ada selisih sama orang Juga ada pasti Pernah ya Pernah enggak berpikir Aku mau mundur Jalah Itu Waktu mundur Enggak pernah Enggak pernah ya Jadi waktu kecewa Dengan rekan itu Terus gimana tuh Curhat sedikit Dia biasanya curhat Sama mentor Sama teman Lalu minta doa Doa kepada Tuhan Minta Kerewasalan Untuk masalah ini Jadi adik-adik ternyata Melayani Tuhan Itu Ada menyenangkan Tapi juga ada harga Yang harus dibayar ya Kalau kita bandingkan Dengan tadi yang Paulus punya ya Lebih lagi ya Pernah tidak makan Terkatung-katung Di laut Dan sebagainya ya Oke Apa sih Yang membuat Koake Sampai saat ini Tetap mau melayani Tuhan Yang pertama Aku selalu diingatkan Kalau Tuhan itu Sudah ngasih kita Anugerah keselamatan Itu Suatu anugerah itu Yang enggak ada batasnya Enggak ada Kita enggak bisa Bayar deh Nah Aku juga dikasih anugerah Bisa Belajar editing Segala macam Jadi Aku masuk dalam pelayanan ini Sama lah ya Seperti yang tadi Kakak Kodbakan ya Intinya adalah Akeri Tetap melayani Tuhan Biarpun ada tantangan Seperti tadi dikatakan ya Tapi karena Mengingat Kasih Tuhan ya Nah bersyukur kepada Tuhan Kira-kira Apa Moto Nah coba Ringkas dalam moto Atau tekadnya Oke Dalam pelayanan Kalau moto Selalu Semaksimal mungkin Maksimal mungkin ya Bukan minimal mungkin Semaksimal mungkin Apa yang bisa dilakukan Akan dilakukan Tuhan ya Ada enggak pesan Untuk adik-adik remaja kita Pesan untuk adik-adik Ingat bahwa Kita orang percaya Sudah diberikan Anugerah keselamatan Hadiah yang Tidak bisa kita Balas sebenarnya Itu Anugerah yang Benar-benar Orang luar tuh Enggak dapat Selain orang percaya Nah Kita sudah Gitu kan Paling tidak kita harus Balas Tanda syukur kita Untuk Berbuat Baik Salah satunya Pelayanan Dan untuk adik-adik Yang memang Pernah ditawari Atau pengen Pelayanan Itu jangan takut-takut Jangan malu-malu Karena Kita pelayanan Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Oke Terima kasih ya Adik-adik Kita juga terus dukung Koake ya Doakan Supaya dia bisa Tetap maju ya Biarpun ada tantangan Ada kesulitan Tetap maju Melayani Tuhan Oke Makasih ya Oke Adik-adik Sudah menerima Anugerah dari Tuhan juga kan Sudah menerima Pemberian yang Begitu besar Dari Tuhan juga kan Masihkah kita Enggan Atau hitung-hitungan Untuk melayani Tuhan Aku tidak mau Aku malu Sebenarnya itu adalah Menahan malu Untuk aku melayani ya Aku tidak usah pusingkan malu Aku melayani ya Kalau seperti itu Itu adalah pengorbanan Yang paling kecil sudah Apa sih yang dimalukan Ya enggak Selagi Tuhan mau pakai aku Aku mau Ya kan Ya selagi Tuhan mau pakai Kita mau dipakai oleh Tuhan Jangan kita hitung-hitungan lagi Dalam melayani Tuhan Atau ada yang bilang gini Aku sih mau kak Siapa suruh lah pandemi sekarang Aku tak bisa pelayanan Melayani Tuhan itu artinya adalah Kita lakukan sesuatu Untuk Tuhan Kita tahu Tuhan mau ini Ini menyenangkan Tuhan Ini menjadi misinya Tuhan Oke aku mau terlibat Kalau masa pandemi gini Apa yang kita bisa lakukan Sekat saat ini Dibutuhkan banyak tenaga-tenaga IT Karena ibarat kita diselenggarakan Secara online ya Kalau adik-adik Punya kemampuan dalam bidang ini Adik-adik mau melayani Adik-adik kasih tahu Kasih tahu lewat mentor Kasih tahu ke kakak Boleh Nanti kita bisa libatkan dalam pelayanan Kalau dalam masa-masa begini Adik-adik melihat teman-temanmu Sudah mulai Malas-malas beribadah Karena bangunnya terlambat Dan sebagainya Terus apa yang bisa lakukan Kamu bisa doakan dia kan Kamu bisa ajak dia kan Malas aku Aku ngajak dia Dibangku sok suci Itulah salah satu harga Mungkin yang harus kita bayar Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan Perhatikan teman-teman yang hilang Terhilang ya Terlibat dalam pelayanan musik Singer lah Kur virtual lah Atau bermain drama lah Ya waktu diajak Terlibat adik-adik Dengan suka cita Dengan senang Mengambil bagian Terlibat pelayanan IT Dan pelayanan-pelayanan Yang lainnya Jadi hari ini kita belajar Dari firman Tuhan Meneladani Rasul Paulus Tidak neko-neko Tidak hitung-hitungan Dalam pelayanan Karena sudah menerima Begitu banyak Dan begitu besar Yang berharga sekali Dari Tuhan Mari kita melayani Tuhan Dengan tidak hitung-hitungan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu Kami mohon pengampunan dari Tuhan Jika kami sudah menerima Begitu banyak dari Tuhan Namun kami Sampai saat ini Mungkin tidak tergerak-gerak Untuk memberi untuk Tuhan Melayani Tuhan Padahal Tuhan Engkau tidak perlu diberi Dan Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa Engkau hanya beri kesempatan pada kami Untuk terlibat Tuhan kiranya setelah firman Tuhan hari ini Engkau menggerakkan kami Biarlah lebih banyak dari kami Mau bekerja sama Bersama-sama dengan Tuhan Dan bekerja untuk Tuhan Apa karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami Biarlah kami persembahkan kembali Bagi kemuliaan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Jadikan kami anak-anakmu Yang setia Yang percaya Yang bertumbuh Dan yang berbuah Bagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Melayani 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 Lebih sungguh 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 Tuhan lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani Melayani Lebih sungguh Selamat hari Minggu Adirik sekalian Biarlah kita semakin hari Bertekad untuk semakin Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Kita akan mengakhiri Ibadah kita Mari bersama-sama kita berdiri Kita naikkan pujian Bapak terima kasih Dan doa Bapak kami Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku ucap terima kasih Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Silahkan duduk Ngambil satu du Dan ibadah kita selesai Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 And it's all about you It's all about you, Jesus Oh, it's all about you Thank you